Pemirsa Rabu pagi 17 November bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi, pimpinan daerah Provinsi Jambi dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Jambi, Bupati, Pimpinan Perusahaan Pertambangan Pemilik IUP dan Asosiasi Transporter Batu Bara telah menyepakati komitmen bersama terkait pengendalian permasalahan angkutan umum Batu Bara. Gubernur Jambi kembali menggelar rapat bersama dalam pembahasan mencari solusi terkait permasalahan angkutan Batu Bara di Jambi. Sebelumnya pada Senin 15 November lalu, ia bersama pihak-pihak terkait telah melaksanakan rapat, namun saat itu pihak dari pengusaha Batu Bara tidak hadir. Rapat lanjutan yang dilaksanakan pada Rabu pagi 17 November 2021, di ruang pola kantor Gubernur ini pun dapat menghadirkan para pengusaha Batu Bara, baik itu pimpinan perusahaan ataupun para pemilik IUP. Dari hasil rapat kali ini, Al Haris berharap kegiatan tambang Batu Bara, baik mulai dari lokasi pertambangan hingga menuju Stokpil dapat berjalan dengan lancar. Terutama sopir-sopir yang saat ini sedang tidak bekerja, dapat kembali bekerja dan semuanya berjalan dengan lancar. Haris menambahkan terlebih saat ini jalur sementara untuk angkutan Batu Bara sudah disiapkan, dan ungkap Al Haris pihaknya sudah meminta Polda Jambi dan Diskup Provinsi Jambi untuk siapkan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan Muara Bulian, Bajubang, Tempino. Pemerintah Provinsi Jambi berharap mereka semua sepakat dan tak ada lagi hal yang mengganggu jalannya angkutan Batu Bara Jambi ini. Intinya pertama adalah hari ini kita bangun commitment dengan pengusahaan juga. Kemarin tidak ada pengusahaan, hari ini lebih kepada bagaimana angkutannya lancar, pengusahaan tidak rugi, jalan semuanya. Jalan semuanya agar supaya sopir-sopir kita bisa langsung kerja, langsung bisa ngangkut kembali, ruasnya sudah kita icapkan semuanya dengan rambu-rambu yang benar dari Pak Kapoda dan penjalan di lantas, jadi sop juga sama, pengusaha juga paham sopir ini. Berikut isi komitmen bersama pengendalian permasalahan angkutan umum Batu Bara. Pemerintah daerah memberikan toleransi muatan angkutan Batu Bara maksimal 8 ton ditambah dengan bobot kendaraan. Pemerintah daerah mengajukan ke pemerintah pusat masukan Batu Bara sebagai bahan penting. Harus ada rasionalisasi biaya angkutan Batu Bara yang melibatkan pemilik iup dan transportir. Pemilik iup harus mengeluarkan CSR atau kompensasi untuk masyarakat. Di sepanjang jalur yang dilewati angkutan Batu Bara khusus untuk Bajubang dan Tempino agar didirikan pos-pos pengamanan. Jam operasional angkutan Batu Bara melalui tembesi pukul 18 sampai dengan 6 WIB dan disiapkan kantong parkir menuju tembesi. Pemasangan rambu-rambu sepanjang jalan Bajubang dan Tempino optimalisasi jembatan timbang pengaturan bahan bakar agar tidak terjadi antrian angkutan Batu Bara di SPBU untuk mempermudah komunikasi agar dibentuk asosiasi pemilik iup dan asosiasi pemilik kendaraan atau transportir serta pemegang iup yang bekerjasama dengan transportir agar menggunakan truk dengan nomor polisi wilayah Jambi. Rian Cengcen, Jek TV, melaporkan.